Intro Halo teman-teman semuanya Kembali lagi dengan saya Beladi video pembajaran Olimpadi Kebumian Untuk teman-teman SMA Nah pada materi kita yang kedua Menyambung dari materi yang sebelumnya Yang kita akan kita bahas pada hari ini Yaitu tentang tektonik lempeng Nah Nah kemarin kan kita udah bahas tuh Di video sebelumnya Tentang bumi ya Nah udah terbentuk tuh Beberapa lapisan yang ada di bumi gitu Nah jadi untuk bagian Dalamnya berbentuk lapisan-lapisan ya Nah untuk bagian luar Kita bisa tampak kayak gini nih Nah ini bumi tidak ada di luar angkasa Bentuknya memang Tampilan citra ya jadi tampilan citra kayak gini Tapi dalam aslinya Kontur-kontur yang terbentuk di bungka bumi itu Tampilannya dipengaruhi sama Kegiatan tektonik Nah disini permukaan bumi Tersusun dari sejumlah lempeng Nanti kan kita bahas beberapa lempeng ya Termasuk ada lempeng mayor, lempeng minor Nah lempeng benua dan lempeng samudera Yang saling bergerak satu sama lain Tektonik lempeng Tektonik lempeng Nah disini kan kita bahas tektonik lempeng Nah di tektonik lempeng ini ya Tersusun di litosfer Dan bagian atas dari mantel luar Permukaan bumi Tersusun atas sejumlah lempeng Yang senantiasa bergerak satu sama lain Gerakan lempeng ini ada Tiga secara teknisnya Ada yang saling mendekat Saling menjauh dan saling bergeser Saling bergeser Nanti akan kita bahas lebih Lebih jauh di bagian selanjutnya Nah penyebab gerakan lempeng itu Ada Adanya arus konveksi dalam mantel Nah ini arus konveksi Sebenarnya ada dua Penyebab ya Ada nanti pengaruh dari hot plume Atau Pemanasan konveksi Dari inti bumi Sama yang kedua Adanya cirkus Wilson Nanti akan menyebabkan Gerakan lempeng itu bergerak Tapi yang utama memang Karena ada pemanasan Konvektif dari inti bumi Itu penyebabnya Dia bisa bergerak Ini yang disebut sebagai Pembentukan Muka bumi Yang bersumber dari Energi dalam Ya dari tenaga endogen Atau sumber energinya itu Dari sumber Inner Inner energi Atau Dari dalam bumi itu sendiri Energinya Kayak gitu Tektonik lempeng Tadi sudah dibahas ya Jenis-jenis lempeng Litosper Kita juga sudah singgung Di video sebelumnya juga Teman-teman Ada lempeng benua Sama lempeng samudera Yang ini ya Jadi Tunggu Ganti warna Lempeng benua Misalnya itu Didominasi oleh Batuan granit Dan yang basal Yang batuan basal Dengan komposisi Silikon magnesium Itu ada di Lempeng samudera Nah sepanjang waktu geologi Posisi tempat-tempat di bumi Mengalami perubahan ya Akibat pergerakan lempeng Nah ini Banyak banget perubahan Yang diakibatkan Sama Pergerakan lempeng ini Nanti disebut ada Sebagai Equilibrium hydrodynamic Itu titik kesimbangan Akibat pergerakan Dari selempeng ini gitu Lempeng Litosper Bergerak pada arah Saling menjauhi Itu nanti kita sebut Sebagai spreading Atau rifting Rifting itu dia masih Di paparan benua Spreading itu udah Bener-bener Dia udah merekah gitu Nanti ada yang mendekat Itu kita kasih nama Sebagai subduction Collision Dan Untuk yang sharing ini Geser sih sebenarnya Ada namanya obduksi Nanti kita bahas lagi Obduksi itu apa Tambah ya ini Obduksi Nggak ada disini Soalnya nggak dibuat Obduksi Nanti kan kita bahas ya Nah untuk penyebarannya sendiri Tadi kan kita ada bahas tuh Ada lempeng benua Sama lempeng samudera Nah Untuk distribusi Lempengnya sendiri Tadi aku juga udah sebut Ada lempeng mayor Sama lempeng minor Gitu ya Nah intinya Kalau yang mayor itu Dia pergerakan Apanya Ukurannya itu lebih besar Yang minor ukurannya Lebih kecil gitu aja Contoh ya Contoh salah satu Dari lempeng mayor itu Contoh kayak Lempeng Orasia Lempeng North America Lempeng South America Indian Australian Plate Ada lempeng Pacific Lempeng Antarctica Nah itu lempeng-lempeng Yang ukurannya besar Kalau misalnya Lempeng minor Ukurannya itu lebih kecil Kayak contoh Disini ada Lempeng Juan de Vuka Lempeng Kokos Naska Dan lempeng-lempeng yang kecil lainnya Lempeng Filipina juga Ini ukurannya kecil Lempeng Saudi Arabia Semenanjung Arabia juga kecil Nah untuk Indonesia sendiri Bagaimana teman-teman Indonesia sendiri diapit oleh Tiga Tiga ya Ini tiga lempeng Empat malah Ada lempeng Orasia Lempeng Filipina Yang menghujam ke arah sini Di Maluku bagian utara Lempeng Filipina Dari bagian Papua Bagian utara ya Terus Indian Australian Plate Yang menunjam dari arah selatan Sorry deng Tiga Satu Dua Tiga Nah ini Eh empat ya Sama ini Euro Asian Plate Kaki hitung Satu Dua Tiga Empat Ya empat Nah itu ya Nah Lempeng-lempeng tadi itu Kenapa sih bisa bergerak Nah tadi aku juga udah sebutin kan Adanya pemanasan konvektif Dari inti bumi Misalnya dari gambar ini aja Kita make assumption Ini bagian inti bumi Yang disini ya Nah jadi kan otomatis Bagian sini itu Ada yang Panasnya gitu Nah ini panasnya ke atas Ini tanda panahnya juga udah ada ya Tanda panahnya disini Nah tanda panahnya ini Itu Apa ya Arah dari pergerakan Aliran panas Penyebaran Apa ya Penyebaran calor Calor bahang Energi calor ya Dari pemanasan ini Nah teman-teman pasti Kalau yang SMA udah belajar kan Tentang densitas ya Fisika DSMP juga udah ada sih Rho sama dengan M per V Masih ingat lah ya Dimana densitas itu Dipengaruhi sama Masa dan volume Ya kan Nah disini Yang dipengaruhi Sama ini Pemanasan ini Adalah volume nya Gitu Jadi Ketika ada pemanasan Ya Misalnya kita anggap Suatu parcel Jadi parcel itu Nggak hanya ada di meteorologi Parcel itu bisa disini juga Parcel itu intinya Suatu perkumpulan partikel gitu Suatu sistem Ya Suatu sistem Kita misalkan asumsi sistem ini Parcel Dan dia ada mengalami Pemanasan Heating ya Heating dari inti bumi Nah volume nya itu akan mengembang Jadi proses ekspansi Nah Ekspansi ya kan Ketika ekspansi Otomatis volume nya akan meningkat Ya enggak Ketika volume nya meningkat Kan disini dia Posisi sebagai pembagi Maka densitas akan semakin Ya Jika pembagi makin besar Ini Hasilnya akan semakin Kecil kan Maka Sering dengan volume Yang terekspansi Ya Volume nya makin gede Maka densitasnya Akan menurun Sebegitu juga Ketika Nanti ketika dia udah jauh Ya dari pusat ini Kita asumsi sebagai pusat perekahan Nanti ini disebut sebagai Zona rifting Ini juga udah disini ditulis Rift zone Atau zona perekahan Nanti ketika Apa Dia udah Bergerak menjauh Dari zona rift zone Itu akan terjadi pendinginan Yang disebut sebagai Kompresi Nah ini misalnya volume 1 Ya Volume 1 ini volume Yang pada kondisi kedua Lebih kecil misalnya Ini disebut sebagai Peristiwa kompresi Kompresi Karena volume nya makin Mengecil ya Mengkerut Terkompres Volume nya akan kecil Dan ketika ini volume Makin kecil Kan dia posisi kembali Tadi aku udah jelasin juga Maka densitas akan Semakin besar Nah Densitas yang besar Itu punya Berat yang lebih besar Gitu Jadi dia bakal tenggelam Dia bakal tenggelam Sedangkan Untuk Untuk partikel Atau parsel Magma Yang punya densitas Lebih kecil Dia akan naik ke atas Mengambang Terfloating Jadi dia menaik ke atas Gitu Yang dingin Yang udah dingin Gitu Litasnya itu makin besar Dia akan tenggelam Sinking Sini dia akan naik Gitu Nah peristiwa Nah peristiwa yang di bagian Ini Bagian apa ya Bagian yang ketika Dia udah nabrak Lithosphere Ya bagian keras itu Lempeng Apa bagian Lempeng benua Sama lempeng samudera Itu disebut sebagai Zona divergen Jadi Airan magma Yang naik ke atas Menyebar Ini disebut Sebagai zona divergen Nah Divergen disini Magmanya tadi Menyebar Nah ini juga Yang menjadi alasan Gerakan lempeng Yang saling menjauh Ini disebut sebagai Gerakan divergen Divergen Lempeng Plate Movement Nah itu Nah ini sel konveksinya Yang disini Nah ketika Ini kan tadi Udah naik ke sini Nanti bagian Yang udah Diasitasnya makin Gede Ya dia Tanggelam lagi Ketika dia Ngarah ke pusat Pemanasan Kita sebut sebagai Ini Hitting point Terjadi proses ekspansi lagi Gitu Jadi Bagian parsel tadi Yang udah mendingin Dia akan Mengembang lagi Insitasnya akan Semakin kecil Ya kan Dia terus naik lagi Gitu aja terus Nah ini disebut sebagai Siksel konveksi Nah efeknya apa tadi Akibat perputaran magma Di bawahnya Terjadilah Perekahan Di lempeng benua Yang kita sebut Ini sebagai Revision tadi Gerakan lempeng tadi Gerakan itu Pelan sebenarnya Eh gak deng Cukup kencang Kalau dihitung Cukup lama ya 2 sampai 10 cm Per tahun Nah itu Ini akan semakin Mereka Nah itu contohnya Untuk yang di fase ini Di fase Revision itu Ada di Afrika sekarang Jadi Di Rif African Valley Valley Yaitu teman-teman bisa cek aja Di google gimana bentuknya Rif African Valley itu Dia Masih bentuk daratan Walaupun sudah maling mereka Tapi belum terisi sama air Ya Masih terbentuk lembah Dia terbentuk lembah Kayak gini Itu posisi contohnya ya Sekarang Nah ini Contoh lagi Apa Tahapan selanjutnya Lembah tadi itu Terisi air Karena terbuka Ke akses Air laut Nah gitu Terisi sama air Jadi proses konveksinya Udah makin masif Gitu ya Makin masif Jadi terisi air Jadi terisi air Seolah satu contohnya Saat ini Yang sedang ada di dunia Itu di laut merah Jadi laut merah itu Udah Berada di fase ini Jadi dia Ada laut sempit Ketika Spreading Semakin masif Semakin intensif Selanjutnya yang disini Tahap keberapa nih Selanjutnya ya Lautnya makin lebar Membentuklah Samudera Dengan punggungan ada di tengah Nah ini punggungan Kenapa punggungannya terbentuk Nah punggungan terbentuk Karena Lempeng samudera itu kan tipis Jadi Ketika lempeng samudera itu Terekahkan Ya kan Akibat adanya Aliran magma yang mencoba keluar Itu langsung Kena sama air Nah Tekanan yang tinggi di air Ini kan laut dalam ya Tekanan itu tinggi Dan suhunya sangat-sangat dingin Itu langsung Membekukan magmanya Otomatis Magma yang mencoba keluar tadi Itu langsung membeku Nah itu tuh juga yang Menjadi Suatu Siklus batuan nantinya Siklus Siklus petrologi Jadi batuan yang baru Akan senantiasa terbentuk Di bagian Sea floor spreading Atau Perekahan Lantai samudera Ini Punggungan ini Namanya apa Namanya adalah Ridge Oceanic Ridge Kadang disebut sebagai More Mid-Oceanic Ridge Ritge ya Ini tulisannya Nah ini More yang paling terkenal itu Ada di samudera Atlantik Atlantik Ocean Ridge Itu merupakan Ridge yang paling bagus Untuk Apa ya Belajar mengenai Gerakan lemping Karena Memang Itu paling Ketara Di citra satelit Nampak Punggungannya Dari samudera Eh sorry Dari kutub selatan Ke kutub utara Ke atas itu Jelas terlihat Garis-garis More nya Nah Ini samudera Sudah terbentuk Contohnya tadi Sudah kusumun juga Sudah kumensin Itu di samudera Atlantik Nah ini Ketika Sudah Sampai di Apa Tadi kan aku bilang Ada batuan baru Yang terbentukkan Di More Nah batuan tadi Itu akan terus terbawa Misalnya ini batuan tadi Partikel batu tadi Terus terbawa Karena dia gerakannya Kesana kan Asumsi tadi Ini yang disini Pusat magmanya Pusat heatingnya Pusat pemanasannya Dia naik ke atas Terus dia gerak kesana Gitu Dia akan saling Bergesekan ya Mahaliran magma Di bawahnya ini Akan menggesek Kerak Lempeng samudera Gitu Jadi Akan membawa Apa ya Saling menggesek tadi itu Akan membawa Lempeng yang di atasnya itu Terus bergerak juga Ikut Ikut bergerak gitu Aranya kesana juga Nah ini Ketika sampai di suatu Lempeng benua Yang tidak ikut bergerak Dalam artian dia Maksudnya Apa ya Kayak Ya dia tuh gak punya Apa ya Dia tuh diam Atau gak Dia gerakannya tuh Kesana juga Gerakannya saling bertabarkan Dengan arah gerakan Lempeng dari gerak Lempeng samudera Itu akan menimbulkan Salah satu interaksi Antara lempeng lagi Yang baru Yang dinamakan sebagai Penunjaman Atau subduksi Nah itu Jadi Lempeng yang punya Densitas lebih kecil Akan ada di atas Sedangkan yang Densitasnya lebih besar Itu akan tenggelam Sinking Kan ini juga Udah dijelasin sih ya Di bagian video sebelumnya Ke Kerak Apa Lempeng samudera itu Densitasnya berapa Ya Sekitar 3 Gram per cm3 Sedangkan di Apa namanya Lempeng benua Itu 2,7 Jadi dia lebih ringan Makanya ada gerakannya ke atas Nah Salah satu gerakan yang tadi Itu akan terus berulang Ya Akibat hasil sel konveksi Namanya disebut sebagai Sikus Wilson Nah ini Sikus Wilson Jadi dimulai dari Di sini Hmm Adanya rifting ya Akibat dari Apa namanya Konveksi tadi Rifting Pertakan pemisahan Nah Terbentuklah spreading Atau pemekaran samudera Kesini Dari pemekaran samudera tadi Itu akan menabrak Bagian sisi sebelahnya Sisi sebelah dari Si Paparan benua Atau bagian Bagian Batas Lempeng yang lain Gitu Bentuknya ada 3 Ada subduction Collision Sama Ada bentuknya juga Shearing atau transform Ini ada obduksi Jadi satu lagi sih Nah Dari super benua Kadang bisa menyatu Menjadi super benua baru Nanti kita akan bahas Super benua baru ini Atau pembentukan benua baru Akibat pertemuan Dua lempeng Nanti di Pertemuan antara Lempeng India Sama Eurasia Gitu Ini Sikos Wilson ya Nah ini Beberapa jenis hubungan Lempeng yang telah terbentuk Dari hasil Pertemuan Dua lempeng tadi Dua batas lempeng tadi Ada ini Divergen Ini namanya Divergen Tadi juga udah kesebut Yang ini namanya Convergen Nah Ini Ini konvergen juga Tapi yang ini Bentuknya itu Subduksi Subduksi dalam artian Pertemuan itu Antara lempeng samudur Sama lempeng benua Kalau yang disini Convergen antara Lempeng benua Dan lempeng benua Jadi Sama-sama Rensitasnya itu 2,7 Sekitar 2,7 Jadi gak ada yang mengalah Nah Akibat tidak ada yang Tidak ada yang Tersubduction Atau dia turun ke bawah Gitu Dia akan saling Menguatkan satu sama lain Jadi Terbentuklah Zona sutur Sutur itu Gerakan rekahan Yang ini Ini apa kan Garis-garisnya Ini zona suturnya Banyak Zona rekahan Patahan disitu Jadi Akan saling bertabrakan Dan menguatkan Jadi Gerakannya itu ke atas Ter uplift ke atas Nah Gerakannya ke atas Ke atas ya Salah satu contohnya itu Ada di Pegunungan Himalaya Pegunungan Himalaya itu Pertemuan antara Lempeng benua Dan lempeng benua Lempeng benua satunya itu Di lempeng India Lempeng benua yang kedua Itu di lempeng Eurasia Ini Convergent Collision Namanya Tadi aku ada sebut Obduksi ya Mungkin kita gambar Disini aja Obduksi Obduksi ini Berlawanan dari Subduksi Jadi yang naik ke atas itu Malah justru Lempeng Samudranya Lempeng benuanya Malah menunjam Ke bawah Lempeng Samudra Nah ini Peristiwanya sangat langka Dari beberapa literasi Literatur yang aku baca Itu Kasusnya dijumpai di Sulawesi Obduksi ini Jadi yang naik itu Malah lempeng samudera Yang menunjam itu Lempeng benuanya Ke bawah Gitu Nah ini satu lagi Yang terakhir ada Shiring Atau Transform Batas Transform ya Ada dua sebenarnya Ini ada seser kanan Seser menganan Sorry Seser menganan Satu Sama ada seser mengiri Ini sebenarnya Dipisah Dipisah Atau dibedakan Berdasarkan Arah gerak relatifnya Terhadap pengamat aja sih Jadi kalau seser menganan Yang nama ilmiahnya Dextral Sleepfold Itu kalau misalnya Blok batuannya itu Relatif bergerak Ke kanan Ketika pengamat Mengarah ke Arah pusat Garis seser Transform Batas Bidang patahannya Kalau seser mengiri Itu Sinistral Sleepfold Itu kalau misalnya Kita sebagai pengamat Melihat blok batuannya itu Cenderung bergerak ke kiri Ketika seorang pengamat tadi Melihat Dari arah Salah satu Blok batuan tadi Misalnya disini Ini gambar aku manusianya Ya lupa Ini deh Eh Nggak diganti Nih Nah ini Ketika kita ngeliatnya itu Kesana Ngeliat kesana gitu ya Ini garisnya disini Garis bidang patahannya Nah gerak blok batuan Yang kita tengok Di sebelah Sisi sebelahnya itu Geraknya itu kemana gitu Arah kanan kita Atau kiri kita Kalau disini kan gambarnya Berarti Arahnya itu ke Kiri kita kan Maka ini disebut Gambar ini kita sebut Sebagai Sesar mengiri Atau Sinistral Sleep Fold Sleep itu geser Fold patahan Sinistral itu untuk Istilah yang ke kiri gitu Nah implikasinya apa Ketika terjadi Pertemuan dari Lempeng-lempeng tadi Misalnya Untuk implikasi penunjaman Itu menghasilkan Pergeseran kulit bumi Tektonik Ya Akitos tektonik Menghasilkan Beberapa Banyak struktur geologi Seperti lipatan Kekar Sesar Ya banyak Bagian-bagian yang terangkat Dan bagian-bagian yang Melasak ke bawah Membentuk bedaan Morfologi yang besar Nanti akan menjadikan Peristiwa erosi Yang membentuk Permukaan bumi Dari hasil proses Sedimentasi Lebih lanjut Ini tadi aku sebut Sebagai Hydrodermical Equilibrium Nah Pembentukan Batuhan metamov Dan batuhan buku Akibat tekanan yang tinggi Itu kadang Dijumpai pada Beberapa Lokasi ya Salah satu yang Umumnya terjadi Ketika di zona penunjaman Ini Banyak banget Batuhan metamov Nanti kita akan bahas Di bagian video Petrologi metamov ya Ada blue sekis Green sekis Dan lain-lain Itu terbentuk Di zona Subduksi Karena Adanya Tekanan yang tinggi Akibat pertemuan Dua lempeng Sama suhu yang panas Tekanan dekat Sama dapur magma Nah Pembentukan zona pusat gempa Dan zona pelelehan Juga banyak terbentuk Di zona subduksi Gitu Kalau di zona patahan Apa Zona Sifo-sifbeding Nanti kita bahas Di slide selanjutnya Dulu ya Bentar dulu Untuk Yang berikutnya Implikasinya itu Kalau misalnya Terbentuk antara Lempeng benua Sama lempeng benua Terbentuk pegunungan Nah contohnya Himalaya Dari dulunya itu Kayak dulu itu ada Samudera Tetis Ini India Ini Eurasia Saling bergerak Terus berjumpa Karena gak ada yang menunjam Jadi naik sama-sama Nah ini Ini lempeng Himalaya Apa Pegunung Himalaya itu Masih aktif ya Sampai sekarang Jadi masih Masih terjadi Proses uplift Sampai sekarang Nah ini Implikasi dari Zona rifting Gitu Di zona ini itu Paling banyak berasosiasi Sama zona shearing Apa Batas Cesar geser Nampakkan garis-garis Cesar gesernya Nah Implikasi lainnya Di sini itu Banyak juga Membentuk sea mount Nanti kita belajar di batimetri Oceanografi teman-teman Di sini banyak banget Terbentuk Morfologi bawah laut Nanti ada sea mount Dan nanti dari sea mount Itu akan terbentuk Morfologi yang lain Gitu Di sini juga Implikasinya Zona Mor ini Merupakan sumber utama Untuk proses Fotosintesis kimia Bagi Hewan-hewan laut dalam Tumbuhan laut dalam Nanti kita pelajari juga Di bagian Aktivitas Mor Di bagian batimetri ya Nanti itu ada Istilah yang namanya Hydrotermal fan Nanti itu akan menyebabkan Siklus Fotosintesis fosfor Di sana Sangat menarik Untuk mempelajari oceanografi Oke Mungkin itu saja Penjelasanku Pada video kali ini Mohon maaf Jika ada kekurangan Sampai jumpa Di video selanjutnya Semangat belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax